Pabersa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghadiri gebiar pembenihan tanaman pangan nasional di Jogja Agropark di Kulon Progo, Yogyakarta. Menten memastikan perkembangan varietas-varietas tanaman pangan terus dilakukan. Menurut Syahrul Yassin Limpo, faktor pendorong dari keberhasilan perkembangan varietas tanaman adalah hadirnya teknologi dan sistem pertanian mumpuni serta kemampuan SDM pertanian yang unggul. Syahrul Yassin Limpo meyakini aneka varietas baru ini bisa tahan terhadap dampak cuaca ekstrim seperti fenomena El Nino sehingga berdampak positif pada ketahanan pangan nasional. Menten mengapresiasi inovasi berbagai varietas tanaman yang dikembangkan dan dinilai menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Menten bahkan meyakini aneka varietas baru ini bisa tahan terhadap dampak cuaca ekstrim seperti fenomena El Nino sehingga berdampak positif pada ketahanan pangan nasional. Menten menegaskan Indonesia membutuhkan benih yang lebih unggul, maju, berkembang dan semakin modern sehingga dibutuhkan terobosan-terobosan dalam pengembangan benih. Dalam kebiar pemenihan tanaman pangan nasional, Menten juga memberikan bantuan bibit kepada kelompok tani dan dana alokasi khusus bidang pertanian kepada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 20 miliar rupiah. Ini kemajuan-kemajuan dan teknologi yang berkembang di bidang pertanian khususnya dalam menemukan varietas-varietas pembibit-bibit yang berpotensi lebih baik dan adaptasi dengan tantangan-tantangan cuaca yang ada. Hari ini saya mendapatkan banyak masukan dari melihat apa yang ada bahwa El Nino lebih khusus sebagai salah satu tantangan terbesar pertanian itu kan kegeringan.